Selamat menikmati calon Panglima TNI, mekanisme RDPU kita hari ini yaitu yang pertama penyampaian visi misi calon Panglima TNI dilakukan secara terbuka penyampaian strategi dan kebijakan dilaksanakan secara tertutup alokasi waktu calon Panglima TNI untuk menyampaikan visi misi adalah 30 menit pendalaman tanya jawab dari fraksi-fraksi, masing-masing fraksi Bapak Ibu Kapoksi tolong dicatat, diberikan waktu 7 menit dilaksanakan secara tertutup Jawaban calon Panglima TNI terhadap pendalaman pertanyaan dari fraksi diberikan alokasi selama 20 menit dilaksanakan secara tertutup Pendalaman tanya jawab masing-masing anggota diberi alokasi waktu kurang lebih 3 menit dilaksanakan secara tertutup dan kemudian calon Panglima TNI menjawab dan diberikan alokasi waktu selama kurang lebih 20 menit dilaksanakan secara tertutup Demikian disepakati bisa kita langsung ikuti dan kita berikan waktu kepada calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA MSJ untuk menjelaskan visi misinya dan waktunya sekali lagi 30 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Yang terhormat Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI Para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu-ibu dan Bapak-Bapak anggota Komisi 1 DPR RI Pertama-tama saya mohon maaf karena hari Sabtu harusnya hari libur Bapak-Bapak Ibu-ibu harus bekerja Jadi permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya Sesuai dengan perintah dari Komisi 1 Saya akan menjelaskan dan mungkin paling lama 5 menit Ibu Karena ya memang ini yang saya siapkan Jadi kalau berangkat dari vision statement Ibu Saya memilih TNI adalah kita Memang sangat singkat sekali Tetapi justru disini saya ingin Masyarakat Indonesia Masyarakat internasional Untuk melihat TNI ini sebagai kita Atau bagian dari mereka Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kami tidak terlalu Saya tidak ingin orang melihat kita Berharap terlalu tinggi Karena apa ya? Karena kita dengan segala keterbatasan Dengan kelebihan Keanekaragaman ya semuanya Ya inilah kita Kita bisa saja ingin profesional Ingin Lebih banyak lagi Tetapi itu kan proses yang Terus kami bangun Tetapi juga saya ingin Masyarakat kita Sesuai dengan pelajaran yang saya Saya jalani waktu itu Public policy dan public administration Saya ingin masyarakat Kita melihat TNI ini sebagai Organisasi yang apa adanya Dengan segala kekurangan dan perbaikan Yang memang harus kami jalani Tapi juga bukan berarti bahwa Kita dengan keadaan kita juga Tidak bisa berbuat apa-apa Tetap banyak yang bisa kita lakukan Karena memang sebagai orang yang punya Keterbatasan pun juga kita Pasti punya cara yang berbeda Dalam misalnya mengejar Apa yang harus kita selesaikan Pasti bisa Itu adalah vision statement saya Ibu Benar Bapak-Bapak sekalian Kemudian kalau mission statement Saya tidak ingin keluar dari Undang-Undang nomor 34 Tentang TNI Yang secara umum ya Ada tiga Menegakkan kedaulatan Negara Kemudian mempertahankan Ketuhan wilayah KRI Berdasarkan Pancasila UD45 Dan melindungi sekedar bangsa Dan seluruh tempat darah Berikutnya Tapi memang kami Punya fokus Ibu Bapak sekalian Dari Sebetulnya 15 tugas Yaitu satu UMP Atau operasi militer Untuk perang Dan operasi militer Selain perang Kami ada beberapa fokus Yang pertama Dan yang terpenting Bagi saya Adalah Bagaimana kita itu Melaksanakan tugas-tugas TNI ini Dengan Lebih Mengembalikan kepada Peraturan perundangan yang ada Tugas-tugas yang kami Laksanakan selama ini Sudah Diatur dalam undang-undang Tetapi memang Detailnya Implementasinya Yang saya melihat Masih banyak Kelemahan-kelemahan Dan itu yang menjadi Prioritas pertama saya Bagaimana Mengembalikan Tugas-tugas Yang kita lakukan ini Dengan Benar-benar Berpegang kepada Peraturan perundangan Jangan kelebihan Dan Harapan saya juga Tidak akan mengambil Sektornya Kementerian Atau Lembaga lain Kemudian Yang kedua Dan ini kan sudah Memang di Atur Dan sudah Keluar Peraturan Kementerian Pertahanannya pun Bahwa memang Operasi pengamanan Perbatasan ini Juga Sesuatu yang harus Menjadi fokus Dalam hal peningkatan Peningkatannya Bagaimana Nanti detailnya Ibu Bapak sekalian Yang saya siap Menjawab Pada saat Sesi ini Dinyatakan Tertutup Kemudian Peningkatan Kesiap-siagaan Satuan TNI Ini juga Fokus Karena sebetulnya Banyak yang bisa Kita lakukan Untuk membuat kita Jauh lebih Siap Baik Menghadapi Tugas-tugas Operasi militer Untuk perang Maupun selain perang Berikutnya Cyber adalah Fokus kami Berikutnya Karena memang Saat ini Sudah hadir Di mana-mana Sehingga Kita tidak bisa Menghindar Dan menurut saya Harus menjadi Fokus yang Lebih penting Dibandingkan dengan Keperluan-keperluan Keperluan-keperluan Lain yang Juga sebetulnya Penting Kemudian Untuk Intelijen Khususnya Di daerah-daerah Yang Saat ini Ada Gangguan-gangguan Keamanan Maupun Konflik Apakah Horizontal Apakah Vertikal Itu juga Satu Hal yang Menurut kami Atau menurut saya Perlu mendapatkan Prioritas Atau fokus Pada Pada Era Kedepan Kemudian Berikutnya Interoperabilitas Di antara Angkatan Darat Laut Dan Udara Pun Memang Harus Terus-menerus Dan semakin Sering Kita Kita Satukan Atau kita Lakukan Sehingga Semakin Tahu kita Kelemahan Kekurangan kita Dan bagaimana Di dalam Kondisi yang Masih belum Terpenuh ini Kita bisa Melakukan Operasi Bersama Dengan Tiga Angkatan Karena memang Itu juga Satu Kebutuhan Yang gak Bisa Dihindari Saat Ini Berikutnya Kemudian Penguatan Integrasi Penataan Organisasi Pun Menurut saya Masih Banyak Ruang Untuk Perbaikan Di sana Sini Saya Melihat Adanya Kekurangan Kekurangan Yang Pasti Bisa Kita Perbaiki Untuk Membuat Teamwork Atau kerjasama Team ini Menjadi Lebih Bagus Dan yang Terakhir Diplomasi Militer Yang sesuai Dengan Kebijakan Politik Luar negeri Kita pun Juga Semakin Penting Saya melihat Ini Juga Satu hal Yang memang Harus Lebih Menjadi Perhatian Saya Apabila Suatu saat Dipercayakan Menjadi Panglima TNI Jadi Ibu Ketua Dan Seluruh Anggota Komisi Satu DPR RI Demikianlah Sebetulnya Apa yang Bisa Saya Paparkan Dan Saya Siap Untuk Menerima Pertanyaan Maupun Pendalaman Tentang Apa yang Saya Anggap Cukup Penting Ini Dengan Sesi Tertutup Apabila Dimungkinkan Terima kasih Baik Terima kasih Demikian Visi Misi Dan Delapan Fokus Implementasi Calon Panglima TNI Yang Telah Disampaikan Oleh Calon Panglima TNI Bapak Jenderal Andika Perkasa Untuk Dipahami Bapak Calon Panglima Bahwa Beberapa Bulan Terakhir Pimpinan Maupun Anggota Komisi Satu Itu Hampir Setiap Hari Dihubungi Oleh Wartawan Untuk Menanyakan Siapa Calon Panglima Dan Apa Fokus Dan PR-PR Mudah-mudahan Tadi Paparan Bapak Menjawab Sehingga Mulai Esok Kami Bisa Agak Sedikit Lebih Tenang Tidak Terlalu Terganggu Lagi Dari Pertanyaan Pertanyaan Wartawan Karena Tadi Sudah Terbuka Jadi Itu Ini Calonnya Dan Tadi Visi Misinya Sudah Disampaikan Berikut Delapan Fokus Implementasi Dengan Demikian Bapak Ibu Kita Akan Melakukan Pendalaman Dan Kami Akan Lakukan Secara Tertutup Teman-teman Wartawan Silahkan Nanti Kembali Ketika Rapat Keputusan Sudah Dicapai Nanti Teman-teman Bisa Kembali Kita Akan Mungkin Skor Dua Menit Untuk Mengkelirkan Ruangan Sebelum Kita Lanjutkan Rapat Ini Kita Skor Sedara Baru Saja Kita Dengarkan Bersama Pemaparan Visi Dan Misi Oleh Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Cukup Singkat Apa Yang Disampaikan Oleh Jenderal Andika Perkasa Dalam Visi Dan Misinya Kali Ini Ia Miliki Visi Jika Nanti Dipercaya Untuk Menjadi Panglima TNI Adalah TNI Adalah Kita Seperti Yang Disampaikan Oleh Tadi Seperti Disampaikan Oleh Jenderal Andika Perkasa Bahwa Ia Ingin Dunia Ataupun Kita Semua Atau Seluruh Semuanya Itu Melihat Bahwa TNI Adalah Bagian Dari Masyarakat TNI Adalah Bagian Dari Kita Dan Kita Adalah Bagian Dari TNI Itu yang Disampaikannya Tadi Dalam Penyampaian Visi Dan Misinya Sementara Itu Untuk Fokusnya Dalam Kemudian Mencapai Visinya Itu Ada Delapan Fokus Yang Disampaikan Oleh Calon Panglima TNI Kali Ini Ada Delapan Fokus Tadi Dia Menyebutkan Terkait Dengan Penguatan Pelaksanaan Tugas-tugas TNI Yang Disesuaikan Dengan Undang-undang Atau Peraturan Perundang-undangan Tadi Dia Menyebut Bahwa Memang Masih Banyak Kelemahan Begitu Dan Dia Ingin Bagaimana Agar Semuanya Bekerja Melaksanakan Tugas-tugasnya Dan Mengembalikan Semua itu Sesuai Dengan Undang-undang Yang Berlaku Dia Juga Menyatakan Bahwa Dirinya Tidak Akan Keluar Dari Kewenangannya Ataupun Mengambil Kewenangan Dari Kementerian Lain Selain Itu Dia Juga Tadi Menyebutkan Terkait Dengan Peningkatan Operasional Cyber Jadi Tadi Ada Soal Peningkatan Operasional Cyber Yang Berbicara Soal Tantangan Yang Dihadapi Di Dunia Modern Ini Dan Ini Kemudian Menjadi Satu Challenge Satu Tantangan Yang Dihadapi Dan Dan Itu Yang Akan Dijawab nya